Selamat datang di Desa Ngororo Ini perjalanan saya menuju ke Gunung Merapi Purba bersama Mas Suyono dari Bantul Ini sudah masuk Kabupaten Gunung Kidung ya? Mas Suyono? Iya Semoga lancar, intinya sana paktilas Gunung Merapi Purba Dimana disana banyak pertilasan para dewa Iya Iya Inilah Gunung Merapi Purba Saya ambil gambar masih di perjalanan Yang dimasuk Gunung Merapi Purba Ya ini Disana ada Kampung Pitu ya Mas Suyono? Iya Nah nanti saya akan berkunjung ke Kampung 7 Untuk menceritakan Apa sesungguhnya yang ada di Merapi Purba Dan kenapa kok sampai ada Kampung Pujung Terima kasih Inilah Gunung Merapi Purba Nunggu Jipun Simak Lanjutannya Ini ada tulisannya Kampung Pitu Kampung Pitu Arahnya ke sana Menunggu Jipun Simak Manakala Kampung Pitu ini digunik Lebih dari 7 Kepala Keluarga Niscaya Salah satu Atau salah dua Itu biasanya Akan Sakit Atau bermasalah dengan keluarganya Hingga sampai Meninggal dunia Dan konon Dan konon Bersambung 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 Di сознiman Né Bersambung Bersambung saya masih tetap dalam posisi melukur kegelukuran tanah jawa dimana tanah jawa menurut keyakinan saya adalah tanah yang mengkusejaneng kowo waluyo jatine bumi terutama ya bumi nusantara artinya saya meyakini kawruh kasampurnan yang sejati ada di tanah jawa kasampurnan itu menurut saya itu lebih dari sekedar memelihara baik buruk namun baik buruk sebagai penghantar untuk menuju ke arah kesampurnan yang ngurip tumekaning kasampurnan pati atau alam langgeng tidak hanya sebatas cerita surga dan neraka namun untuk bisa mengantarkan kepada tahap kasampurnan artinya melewati hal yang baik hal yang buruk melewati hal-hal yang tarulah sukih melarat pinter bodoh ini hanya sebagai sarana untuk menuju ke arah kesampurnan saya tertegun ketika kemarin saya berkunjung ke sebuah tempat di pulau jawa ini yaitu di daerah gunung yang lebih dikenalnya dengan gunung api purba gunung api purba yang menurut perkiraan para purba kalah para ya mungkin yang memidangi itu ya mengatakan bahwa gunung itu adalah gunung purba yaitu dimungkinkan adalah puncaknya gunung merapi ya atau letusan gunung merapi monggo saja di literasi itu ada namun saya tertegun kepada adanya Kampung Pitu Kampung Pitu sejak enam ratus tahun yang lampau atau setidaknya lima ratus tahun yang lampau ya itu hanya bisa dihuni oleh tujuh kepala keluarga Kampung Pitu itu berada di ngelangeran desanya atau apanya itu ngelangeran Patok Gunung Kidul saya kemarin hanya menvideokan perjalanan namun karena kesepuannya dilalah itu tidak mau di video yang saya temui dan waktu hanya sehari jadi saya tidak langsung mengambil video komentar dari jurukunci namun saya demi Tuhan telah soan ke sana dan saya mendapat kesempatan untuk berkunjung ke tempat-tempat yang yang sakral saya sedikit mengutip bahwa cerita Kampung Pitu itu sampai sekarang itu masih gawat keliwat lang wingit kepati bebasan satu moro kepelayu jalmo moro kepati apabila tidak niatan yang murni dan tulus artinya saya bercerita dengan para yang ada di situ dengan bapak dan ibu yang ada di situ kemarin saya mengatakan apakah Kampung Pitu ini betul-betul ada cerita mistisnya memang diiakan bahwa Kampung Pitu sangat mistis contoh dalam hal mistisnya apabila ada pagelaran wayang kulit kok tidak memangku tidak memangku Kampung Pitu itu atau Gunung Api Purba biasanya dalangnya tidak selang hari bahkan baru pulang sampai rumah itu meninggal dunia artinya Kampung Pitu ini Gunung Api Purba tidak boleh diungkur ketika ada pageliran wayang maksudnya manakala ada pagelaran wayang kulit kok ngungkur Gunung Api Purba biasanya dalangnya ini tidak kuat atau yang nanggap ini tidak kuat lalu yang kedua kalinya manakala Kampung Pitu ini diguni lebih dari tujuh kepala keluarga niscaya salah satu atau salah dua itu biasanya akan sakit atau bermasalah dengan keluarganya hingga sampai meninggal dunia dan konon menurut cerita menurut cerita dari pemangku di situ saya mendapat cerita mungkin besok saya akan berkunjung lagi ke sana dan saya akan melakukan meditasi di Kampung Pitu itu konon dulu tahun 80-an tahun 80-an ada sosok yang mengatasnamakan dengan prinsip tertentu atau paham tertentu membawa nama agama dengan kata lain akan menumbal tidak selang tidak lebih dari 40 hari orangnya juga meninggal dunia lah ini sebuah kesunyataan bahwa di Kampung Pitu itu tempatnya adalah kelihatannya sederhana kelihatannya seperti desa biasa namun bebatuannya itu segede-gede rumah dan tidak bisa mohon maaf sembarangan di jamah contoh umpamanya ada anak yang ngiyup kalah hujan di tempat itu itu biasanya pulangnya itu semacam kesurupan lah ini kasunyataan yang lebih lagi yang lebih lagi di situ ada sebuah telaga yang sekarang hanya tinggal sumur saja dan itu masih nampak wingitnya manakala manusia sembrono di tempat itu juga sering kesurupan intinya kampung tujuh itu ya kampung Pitu itu adalah tempat yang sampai sekarang itu tidak bisa dihuni oleh lebih daripada tujuh kepala keluarga dan lalu manakala lebih dari tujuh keluarga ini tujuh kepala keluarga ini niscaya salah satunya akan ada yang tidak kuat atau sakit-sakitan atau bertengkar terus-terusan dengan keluarga atau bahkan meninggal dunia sampai saat ini kemarin saya mengkrosek ada 9 rumah namun yang 2 ini ditinggalkan lah inilah suatu bukti bahwasannya wingitnya tanah jawa sampai sekarang itu masih terbukti lah disitu konon mbah irokromo itu yang pertama ditugaskan oleh babat mataram ini untuk menjaga sebuah pohon pusaka sebuah pohon yang kedunangan pusaka yaitu pohon kina gadung mulung sekali lagi pohon kina gadung mulung inilah yang menyebabkan tarulah turunnya bidadari dari bidadari dari langit ya lalu mohon maaf menurut kacamata saya ini adalah sebelum sebelum nawang mulan ini menjadi istrinya Jokotaru ini adalah tempat para patan para bidadari dan para dewa maka disitu lebih dikenal gunung wayang atau gunung para dewa atau gunung para dewa dan bidadari saya rasa demikian terima kasih selamat menikmati